Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Jumpa kembali dengan saya Pendeta Isuf Panggo dalam program kita Renungan Firman Tuhan Mengawali Renungan ini Bapak Ibu Saudara saya akan tampilkan cuplikan video Persidangan pembacaan pembelaan dari Bapak General Verdi Sambo Memiliki pesan yang sangat dalam bagi setiap kita Terusnya anak-anak Tuhan, orang Kristen ini menjadi pelajaran berharga bagi kita Berikut potongan cuplikan video Betapa rapuhnya kehidupan saya sebagai manusia Tidak pernah terbayangkan sebelumnya Kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap Terterosok dalam mestapa dan kesulitan yang tidak terperikan Demikianlah penyesalan kerap tiba belakangan Tertinggal oleh amarah dan murka yang mendauh Nah Bapak Ibu Saudara dari video tersebut Ada beberapa pesan ayat Firman Tuhan yang saya ingat dan saya ingin berbagi kepada kita Bahwa betapa rapuhnya kita manusia Tidak peduli hari ini jabatanmu seperti apa Engkau punya kekayaan seperti apa Tapi ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita atas izin Tuhan Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketujuh Firman Tuhan berkata Tuhan membuat miskin dan membuat kaya Ia merendahkan dan meninggikan juga Di dalam terjemahan Firman Allah yang hidup Ada yang dijadikan Tuhan Ada yang dijadikannya miskin Dan ada pula yang dijadikannya kaya Ada yang direndahkannya Dan ada pula yang ditinggikannya Begitu rapuhnya kita hari ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara Tuhan bisa mengangkat kita tapi Tuhan juga bisa merendahkan kita Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini Yang harus kita lakukan adalah mengintrospeksi diri kita Mengoreksi diri kita Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan Terkadang ketika banyak tantangan, kesulitan, ujian, cobaan Kita cenderung mungkin menyalahkan keadaan Menyalahkan orang lain Menyalahkan mungkin Oh karena dia makanya saya dalam kesusahan seperti ini Oh karena dia lah maka saya menghadapi kesulitan Terkadang Bapak Ibu Saudara Semua yang kita alami karena hubungan yang rusak Antara kita dengan Tuhan Ini menjadi sebuah pelajaran penting Karena Tuhan yang membuat orang kaya Dan Tuhan juga membuat orang miskin Tuhan juga bisa meninggikan seseorang Mengangkat seseorang Tapi Tuhan juga bisa merendahkan seseorang Kita tahu bersama Di dalam 1 Tawarik 10 ayat 13-14 Dimana firman Tuhan berkata Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah Dan tidak meminta petunjuk Tuhan Sebab itu Tuhan membunuh dia Dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai Kalau kita baca baik-baik bagian 1 Tawarik 10 ayat 13-14 Jabatan Saul itu diturunkan Dan bahkan dia pada akhirnya mati Menurut teks kita ini bahwa Allah yang membunuh dia Dan memberikan jabatan raja itu kepada Daud Nah kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara Betapa rapunya kita hari ini Setinggi apapun Saul ini adalah raja Namun Tuhan bisa Ya Bukan merendahkan lagi Tetapi Tuhan membunuh Saul Dan memberikan jabatan raja itu kepada Daud Betapa rapunya kita Padahal kalau kita baca di bagian lain Bahwa Saul itu mati sebenarnya Karena dia depresi Dia stres dengan keadaan Kalah dalam peperangan dengan tentara Filistin Dimana tentara Filistin sudah mendekat Dan akhirnya Saul berkata kepada pembawa senjatanya Bahwa Tikamlah aku Parangilah aku Tetapi karena pembawa senjatanya tidak berani Alkitab bilang pada akhirnya Saul menjatuhkan dirinya di atas pedang tersebut Karena dia tidak mau Mati di tangan orang-orang Filistin Nah kita bisa melihat bersama Sedangkan dalam 1 Taurik 10 Ayat yang ke-13 dan ke-14 Dikatakan bahwa Allah yang membunuh Saul Berarti Tuhan izinkan peperangan itu Saul terpojok Saul stres dan depresi dengan keadaannya Padahal akhirnya Saul menjatuhkan diri di atas pedangnya sendiri Dan Alkitab mencatat di dalam 1 Taurik 10 Ayat 13 sampai ke-14 Bahwa Allah pakai momen itu Untuk membunuh Saul Dan memberikan jabatan raja itu kepada Daud Betapa rapunya kita hari ini Jangan pernah kita menjadi ponga sombong Dengan jabatan karir kekayaan yang kita miliki Karena kapanpun Tuhan bisa mengambilnya Amsal pasal 10 ayat 22 berkata Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya Susah payah tidak akan menambahinya Di dalam terjemahan lain dikatakan Berkat Tuhan membuat engkau sejahtera Dan tidak mendatangkan kesulitan Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita Betapa rapunya kehidup kita manusia Dan hidup kita hanya karena anugerah Tuhan Saya menutup dengan satu ayat firman Tuhan Di dalam pengkotbah pasal 6 Pasal 6 ayat 1 sampai 2 Dimana Salomo di hari tuanya Dia menuliskan bagian ini Sebagai perenungan bagi setiap kita Ada suatu kemalangan yang telah kulihat Di bawah matahari Yang sangat menekan manusia Orang yang dikaruniai ala kekayaan Harta benda Dan kemuliaan jabatan Sehingga ia tak kekurangan Suatupun yang diingininya Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh ala Untuk menikmatinya Melainkan orang lain yang menikmatinya Inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit Salomo di hari tuanya menuliskan kitab pengkotbah ini Menyadarkan bahwa ada orang yang dikaruniai Harta benda kekayaan Dan bahkan kemuliaan Jabatan popularitas Tapi pada akhirnya Dari semua itu ala tidak mengizinkan dia menikmati semuanya Nah pada akhirnya Itu merupakan suatu kenyataan yang pahit Dan hari ini Kita mendapatkan Suatu pelajaran Mari kita sama-sama Setiap kita Mengintrospeksi diri kita Apakah kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Karena apapun yang terjadi Di sekeliling hidup kita hari ini Segala kesulitan Pergumulan Jangan sampai itu semua Karena ada dosa Ada kesalahan Karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yang sudah kita tinggalkan Tuhan begitu lama Sehingga Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan itu Untuk menyadarkan kita Untuk kembali kepada Tuhan Karena itu Bapak Ibi Saudara Hargai setiap kasih karunia yang sudah Tuhan berikan Mensyukuri harta benda Kekayaan Gaji Pendapatan yang engkau miliki Sebagaimana para prajurit ketika mau bertobat Mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis Bagaimana dengan kami Yohanes Pembaptis Jangan merampas Jangan memeras Cukupkanlah dirimu dengan gajimu Percayalah Berapapun penghasilan kita Kalau ada berkat Tuhan di situ Yang ada Damai sejahtera Dan bukan kesulitan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom